Halo guys jadi ini mobil banyak tikusnya ya jadi di rumah itu kayak di parkir deket sama Paris yang banyak tikusnya jadi mobilnya masih baru masih 1000 km gitu tapi ada beberapa spot yang sudah digigit tikus ini sudah saya kasih isolasi ya Nah yang paling bahaya itu seandainya digigit tikus itu ini itu telang bahan bakar digigit tikus kita nggak tahu terus bahan bakarnya netes-netes itu kan ada resiko ya jadi guys untuk cara mengatasinya untuk versi saya ya saran saya itu disini kan tuh bau banget tikusnya jadi tikus itu punya sifat yang dari mana dia datang dari dari situ dia pergi itu jadi kalau disini ada aromanya pasti dia bakalan terus datang ke sini jadi yang pertama harus kita lakukan itu harus membersihkan mesin dan mesin dari baunya terus kita juga harus mencuci kolom untuk mengantisipasi di bawahnya itu ada kotoran tikus nah yang kedua kita harus kasih kapur barus ke beberapa spot disini kita tempel contoh kita ikut di beberapa spot supaya dia nggak datang lagi saya yakin lah kalau semua itu sudah pasti tahu kapur barus atau kewangi ruangan atau bisa juga pengharum pakaian yang digansungi lemari gitu guys jadi bisa langsung ditempel di beberapa spot gitu ya itu menghindari tikus tapi sebelum itu diletakkan di beberapa spot mesin pastikan mesin itu sudah bersih dan nggak ada salah sekali aroma tikus karena ingat tikus pasti akan datang lagi selagi masih ada aromanya disini oke guys nah untuk cara buatnya tadi kayak mana cara kita buat kapur kapur barus ini itu gimana Kak kalau kapur barus contoh kapur barus yang kecil-kecil misalnya kita masuk ke dalam plastik plastik es gitu bisa atau nggak yang langsung jaring-jaring juga bisa atau bisa juga yang dari pengharum pakaian yang digantungi lemari juga bisa jadi kapur barus itu nggak dikasih air ini Kak ya berarti kapur barus nih yang bulat-bulat kecil itu Nah itu kita masukin ke plastik es lilin seperti itu Kak ya Nah setelah itu baru kita bolong-bolongin tuh ya supaya aromanya keluar mungkin seperti itu kaya jadi Oh jadi terserah nah intinya berarti mungkin sukanya teman-teman sih mau pakai yang per buah per biji-biji gitu atau mana yang lebih gampang sih ya tapi kalau untuk saran Kak sendiri itu pakai yang menggunakan di di plastik itu ya sup kita kalau bisa berkala itu kita ganti karena teman-teman semua ya karena eh tikus-tikus sekarang ini enggak cuma mau gigiti kabel aja guys ya jadi nanti selang-selang itu juga nanti bisa makan di makanin digigitin sama tikus-tikus itu guys ini mungkin ada bekas-bekas tikusnya dan aroma tikus ini pasti udah bahwa aromanya enggak sedap guys ya oke mungkin itu aja guys tips dari Kak Putri mekanik Astral DR Sumiren SM Raja agar tikus-tikus itu enggak bersarang di kabin mesin kalian guys Oke guys see you next my video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh